Siklus alaminya, umur kenari 1 antara 1 sampai 2 bulan itu mulai ngerimik halus. Jadi ngerimik lembut, suaranya belum begitu jelas, dan iraman juga nggak jelas. Tapi untuk jantan biasanya lebih rajin. Dan memasuki usia 3 sampai 4 bulan, biasanya kenari sudah mulai menata lagu. Atau orang bilang katanya ngelaguh. Jadi di mana irama kenarinya sudah sedikit lebih tertata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasanya banyak yang tanya, mas gimana sih perawatan kenari paut? Karena paut saya itu sudah umur 6-7 bulan, kok masih merimik aja nggak cepat gacor. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semuanya, ada beberapa hal atau mungkin langkah atau mungkin cara dari teman-teman merawat kenari pautnya yang salah. Jadi mulai dari penjemuran atau mungkin asal-asalan juga dalam merawatnya. Jadi asal dikasih makan, asal dijemur, asal ditaruh. Jadi pautnya gagal atau mungkin pautnya nggak cepat gacor. Nah, jadi di video kali ini, saya mau membagi 5 tips simple sekali buat teman-teman semuanya yang mungkin bisa dipraktekkan nanti di rumah, biar kenari pautnya cepat gacor. Dan pastikan buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai akhir, biar nanti nggak gagal paham. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama, yang paling penting adalah penjemurat. Nah, untuk kenari paut ini, langkah pertama yang paling penting adalah rutin dijemur setiap pagi. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kenari paut, pastikan setiap hari rutin dijemur. Tetapi untuk paut itu penjemurannya juga dibatasi. Jadi tidak seperti kenari dewasa ya. Jadi untuk kenari paut, terutama yang masih di bawah 2 bulan, penjemuran cukup antara 10 sampai maksimal 30 menit. Itu di jam sekitar jam setengah 7 sampai jam antara itulah, di bawah jam 7 pagi. Jadi kenapa? Karena untuk paut itu fisiknya masih cukup lemah ya. Jadi daya tahan tubuhnya itu belum terlalu kuat. Jadi dijemur sebentar aja nanti udah ngos-ngosan. Nah, kalau dibiasakan setiap hari ngos-ngosan karena kepanasan, itu nanti juga napasnya nggak panjang. Jadi untuk durasi itu juga pengaruh. Jadi untuk penjemuran, cukup 10 sampai 15 menit atau maksimal 30 menit di pagi hari. Fungsinya apa? Biar daya tahan tubuhnya burung itu juga cepat terbangun. Dan juga nanti untuk bulu-bulunya juga cepat menyulam menjadi bulu yang lebih bagus. Itu untuk yang pertama. Tips pertama yaitu kunci utama adalah penjemuran yang rutin setiap pagi. Tetapi cukup 10 sampai maksimal 30 menit setiap paginya. Dan yang kedua adalah EF. Nah, kalau EF ini untuk kenari paut sifatnya wajib ya. Jadi teman-teman wajib setiap hari untuk kenari paut dikasih EF. Seperti sayuran kayak sawi pakcoy, jagung manis, gambas, atau mungkin yang lain dan juga telur puyuh. Nah, kalau untuk telur puyuh ini nggak usah tiap hari ya. Cukup 2 hari sekali aja nanti biar nggak over protein. Fungsinya apa sih dari sayuran-sayuran ini? Yaitu biar membentuk tubuh kenari biar cepat gede. Jadi kalau paut itu kan masih lemah atau mungkin bulunya kadang masih belum merapi. Jadi ya dengan EF ini mempercepat pertumbuhan kenari dan juga menyukupi nutrisi dari kenari ini untuk perkembangannya. Tapi kalau untuk nanti di usia 3 bulan ke atas untuk telur puyuh ini sudah nggak terlalu penting ya. Jadi kalau pun dikasih cukup 1 minggu sekali aja. Tapi kalau untuk sayur tetap lanjut bisa diseling-seling setiap harinya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang merawat paut ini biar pautnya bisa cepat bagus. Pastikan setiap seminggu sekali atau mungkin 2 kali dikasih daun mengkutubuda atau daun kerokot dan juga daun gingseng. Kenapa sih? Karena 3 daun-daunan ini dipercaya mampu sebagai terapi untuk menambah volume maupun durasi lagu. Jadi kebanyakan pemain-pemain kenari yang mungkin merawat pautnya lebih rajin biasanya mereka punya rahasia khusus. Nah apa sih siap pautnya itu kemudian sering dikasih kayak mengkutubuda, kemudian daun kerokot itu tadi dan juga daun gingseng. Maka ketika diwasa kenarnya punya volume-volume yang keras dan juga bisa mempunyai durasi yang panjang di samping perawatannya juga. Langkah ketiga yaitu pemasteran. Nah di saat seperti ini saat paut, kalau teman-teman pengen punya kenari yang punya irama lagu bagus atau mungkin isian lagu tertentu, dan durasinya panjang. Nah saat seperti ini saat paling efektif untuk memaster kenari. Jadi ketika kenari baru mulai ngeriwik lembut atau ngeriwik halus di usia 1 bulan. Nah teman-teman bisa memasternya dengan kenari yang punya volume keras, irama lagunya bagus, durasinya panjang. Atau mungkin juga bisa dengan burung lain seperti blackroot, beladik, dan yang lain-lain. Nah untuk tips pemasterannya, teman-teman lebih efektif pakai burung langsung ya. Jadi bukan pakai MP3. Kalau pakai MP3 terkadang masuk, terkadang nggak karena volume dari MP3 juga mempengaruhi dari kapasitas atau kemampuan si kenari ini sendiri. Jadi lebih bagus teman-teman bisa pakai burung langsung dengan cara setiap harinya di temel, di deketin sangkarnya, tetapi jangan terlalu deket juga dan disekat. Jadi untuk paut ini biar cukup mendengarkan suaranya, tapi tidak perlu melihat atau tidak mengetahui dari si burung masterannya ini. Jadi biar nantinya si kenari paut ini bisa fokus mendengarkan suara dari pemasarannya. Biasanya pemasaran akan efektif sampai umur 3 bulan. Jadi ketika si paut ini sudah mulai ngelaku, biasanya lagunya akan meniru atau sama dengan burung masterannya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin punya irama yang bagus dan durasi panjang, karena durasi juga salah satu mendapatkannya selain dari sering diumbar dan sebagainya juga lewat pemasaran. Dengan pemasaran kenari yang punya durasi panjang, otomatis paut pun akan ikut kemungkinan besar bisa menjadi durasinya menjadi panjang. Dan yang keempat, memasuki usia paut antara 3-4 bulan itu normalnya kenari paut sudah mulai ngelaku ya. Jadi lagunya sudah jelas sekali, bunyinya sudah, iramanya sudah irama kenari, cuma memang masih sedikit kasar dan mungkin kolumenya juga belum begitu keras. Nah di usia seperti ini, teman-teman sudah bisa mulai menambah durasi penjemuran. Jadi kalau tadi di antara umur 2 bulan itu penjemuran cukup 10-30 menit, di usia seperti ini bisa diumbar antara 1-2 jam. Nah normalnya bisa dijemur di jam 6-8 pagi. Dan di usia seperti ini adalah waktu yang tepat untuk memulai melatih umbaran. Nah jadi di usia 3-4 bulan ini tipsnya mulai dilatih umbaran. Dan pengumbaran sendiri tidak perlu digusah ya, jadi maksudnya tidak perlu ditakut-takuti biar terbang-terbang gitu enggak. Jadi biar terbang dengan sendirinya. Jadi di dalam umbaran biar dia latihan terbang-terbang sendirinya. Dan juga jangan lupa di dalam umbaran dikasih pakan dan minum. Jadi selama 2 jam penjemuran bisa dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu biar si kenari ini enggak kelaparan juga kan, biar enggak haus juga. Jadi di dalam kandangnya itu diberikan pakan dan minum juga, serta sayur juga lebih bagus. Dan itu bisa dilakukan setiap hari atau mungkin minimal 2 hari sekali. Jadi dengan rutinnya dari usia seperti ini 3-4 bulan di latihan umbaran, otomatis nanti dewasanya insya Allah diharapkan bisa mempunyai volume yang bagus, fisiknya yang jelas pasti bagus, dan durasinya juga bisa lebih panjang. Tips yang kelima, penentuan untuk pakan bijian. Nah, kalau saya pribadi, biasanya saya cukup pakai gold coin ya, tapi kalau teman-teman semuanya bisa pakai sesuai dengan kebiasaan dari teman-teman. Tapi untuk suatu kasus, di mana ada jenis kenari yaitu yang berbulu tipis dan berbulu tebal. Kalau untuk tipe bulu tipis, biasanya cukup pakai gold coin, vitamin itu sudah mampu, sudah cukup, sudah bagus, tapi di satu sisi untuk kenari yang berbulu tebal, itu mungkin butuh pakan dengan settingan atau mungkin komposisi yang lebih kencang. Contoh bisa pakai ebot ataupun belgi. Nah, karena memang mitosnya untuk kenari yang berbulu tebal ini lebih lama untuk gacornya, tapi walaupun tidak semuanya ya, saya yakin tidak semuanya karena tergantung juga dari terah itu sendiri. Dan untuk siklus alami pertumbuhan kenari atau siklus kenari bunyinya itu dari mulai umur berapa? Yaitu biasanya siklus alaminya, umur kenari 1 antara 1 sampai 2 bulan itu mulai ngeriwi halus. Jadi ngeriwi lembut, suaranya belum begitu jelas, dan iraman juga tidak jelas. Tapi untuk jantan biasanya lebih rajin. Dan memasuki usia 3 sampai 4 bulan, biasanya kenari sudah mulai menata lagu, atau orang bilang katanya ngelagu. Jadi di mana irama kenarinya sudah sedikit lebih tertata, tapi dengan volume juga yang masih belum begitu keras. Jadi sudah terdengar, tetapi untuk irama kenarinya sedikit-sedikit jelas, tapi masih mengambang. Kemudian di usia antara 4 sampai 5 bulan atau 6 bulan, biasanya lagu irama kenarinya itu sudah jelas. Jadi suaranya sudah kenari, tetapi volumenya belum naik, belum mengangkat. Nah, masuki benar-benar gacor itu biasanya rata-rata di umur 7 bulan. Jadi kenari mulai benar-benar ngotot, itu biasanya di umur 7 bulan, karena di umur segitu, belanya juga sudah naik, dan volumenya sudah mulai keras. Nah, tetapi itu juga tergantung dari perawatannya. Jadi siklus alam ini bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung bah burung itu sendiri, dan yang pasti yang paling utama itu tergantung dari perawatan. Oke teman-teman, itulah tadi 5 tips dalam merawat kenari paut, biar cepat gacor dari saya ya. Semoga bisa menjadi gambaran teman-teman semuanya, bagaimana cara merawat kenari paut, biar cepat gacor. Dan juga semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya yakin setiap pemain kenari, pasti punya cara masing-masing ya, dalam merawat kenari pautnya, tapi dalam garis besarnya, saya yakin sama, yaitu kuncinya yang penting telaten, dan juga sabar. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan seputar kenari, atau mungkin yang mau menambahi dari 5 tips ini, silahkan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk klik like, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya, untuk mendukung channel ini, agar semakin berkembang. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania. Terima kasih telah menonton!